Terima kasih. Karena Allah sudah mempunyai kemenangan di sana, pasti Allah mempunyai kemenangan pada kita. Pengurus besar Nahdlatul Ulama juga merespon kemenangan Taliban. Bahkan Ketua Umumnya, Kihaji Said Agil Siraj menyebut, kemenangan ini bisa memotivasi kelompok radikal di Indonesia. Apa yang melatar belakangi pandangan ormas Islam terbesar di Indonesia ini? Saya sudah terhubung dengan Ketua PBNU, Marsudi Syuhud. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Said Agil ketika mengatakan kemenangan ini pasti akan jadi motivasi. Tuh lihat Tuhan telah membela Taliban, maka sekarang kita harus bangkit dan sebagainya. Apa sebetulnya latar belakang pernyataan Ketua Umum PBNU ini Pak Kiai? Ya bahwa kita menyadari di Indonesia masih ada kelompok-kelompok yang masih memimpikan ingin mempunyai negara yang seperti mereka inginkan. Nah sementara kita sendiri sudah jelas mempunyai negara yang secara konsensus kita sudah diterima sampai berdiri sampai saat ini. Nah sementara Taliban atau Afganistan yang saya sebut itu masih mencari-cari bentuk yang alhamdulillah dari tahun 2010 kita itu sudah ikut mendampingi mereka. Agar tujuannya Taliban juga mempunyai negara atau Afganistan mempunyai negara yang kuat. Maka dari tahun 2010 pertama kali dulu ke Indonesia bersama-sama duduk mereka kita sharing idea tentang bagaimana sih ketika di mayoritas umat Islam mendirikan sebuah negara. Nah tujuannya kita adalah untuk menyampaikan itu. Artinya apa? Taliban belajar kepada kita. Maka ketika belajar kepada kita sampai saat ini kita berhubunganlah dengan Taliban juga dengan government existing ketika itu. Government existing ketika itu. Jadi tidak hanya Taliban. Tadi kami juga menampilkan foto itu pertemuan di PBNU betul ya Pak Kiai? Juli 2019 ketika PBNU menerima delegasi Taliban ya? Ya betul itu tanggal 30 Juli 2019 dipimpin langsung oleh Mullah Abdul Ghani Baradar itu pimpinannya dengan delegasinya. Yang beliau ketika datang ke PBNU, satu beliau itu menyampaikan ingin sekali bagaimana nanti mengambil sebuah pemerintahan secara damai. Artinya perjuangannya ketika tahun 19 saja sudah menyampaikan bagaimana nanti jika dikasih kesempatan untuk bisa memimpin akan secara damai. Itu beliau menyampaikan begitu. Nomor dua, menginginkan Taliban itu tidak dicap sebagai teroris baik di internasional. Itu beliau juga menyampaikan demikian. Dan nomor tiga, beliau menyampaikan keinginannya Amerika harus segera keluar. Nah, respon PBNU. Respon PBNU bagaimana Pak? Itu tadi yang mau saya tanyakan. Respon PBNU ketika beliau datang, ya karena sesama muslim dan kalau dilihat ajaran agama yang ada di sana itu masih lumayan tidak terlalu banyak faksi-faksi. Karena malhabnya juga cenderung sama, torikohnya sama. Tapi kalau untuk menyatukan itu susah, maka diharapkan oleh PBNU. Langkah pertama adalah bagaimana bisa menyatukan umat Islam di sama, terus taap suku-sukunya dan klannya agar bisa bersatu. Itulah dulu Indonesia ketika berdiri, NU mempelopori untuk itu. Dan nomor dua, ya. Ya, Pak Kiai, kalau memang seperti itu pandangan NU bahkan sempat berdialog, bahkan mendengarkan permintaan Taliban untuk tidak dicap teroris. Tetapi kenapa kemenangannya tetap dianggap berpotensi membangkitkan radikalisme, Pak Kiai? Itu adalah kembali kepada untuk kita sendiri ya, untuk intropeksi diri kita sendiri, jangan sampai tadi disampaikan oleh Pak Kiai Said, bahwa yang misalnya mendukung Taliban yang dari sini, pendukungnya kan saya yakin juga ada pro-kontra, ada yang sudah pro ya pasti akan menginginkan segera untuk mendukung Taliban yang saat ini. Nah, ketika mereka yang di sini menyampaikan tuh, insya Allah Taliban dengan begini-begini itu adalah menjadi negara yang kuat, yang didukung oleh semua banyak orang. Nah, sehingga kita itu suruh niru Taliban gitu kan, atau niru di Afganistan sekarang, yang padahal sesungguhnya proses ini PBNU ikut bagaimana agar Taliban dan yang lain-lainnya itu bisa bersatu. Artinya apa? Taliban itu datang ke sini untuk minta sharing idea ketika umat Islam mayoritas mendirikan negara. Nah, jadi jangan dibalik kita niru ke sana, orang di sana aja belum jadi gitu. Oke, jadi... Nah, radikalisme ini jangan sampai di... apa, menular sampai sini. Oke. Nah, ketika bagaimana biar radikalisme ini tidak menular, itu kalau kita lihat kesepakatan bersama dengan Amerika juga termasuk agar misalnya ISIS atau Al-Qaeda atau lainnya itu untuk tidak bergabung ada di Afganistan. Iya, tidak diberikan akses apapun atau memberikan kesempatan untuk mereka juga bisa berada di Afganistan, dijadikan ladang latihan dan sebagainya. Pak Kiai, tapi berarti sikap PBNU melihat janji-janji Taliban itu memang optimis bahwa Taliban akan memenuhi janji-janjinya bahwa mereka bukan Taliban yang dulu, ini Taliban 2.0 begitu? PBNU percaya? Iya, persoalannya begini kan proses, ya kita akan lihat yang sekarang Taliban menunjukkan arah cenderung bisa tasamuh dengan saudara-saudaranya atau dengan organisasi-organisasi lain yang ada di Taliban menunjukkan demokratnya sekarang ini. Tapi mudah-mudahan ke depan bisa menjaga itu sehingga bisa diakui, diakui tidak hanya oleh luar negeri tapi diakui oleh golongan-golongan yang ada di Afganistan itu sendiri dan tentunya setelah diakui oleh dalam negeri barulah itu ke luar negeri. Jadi itulah support kita bagaimana Afganistan untuk terus-menerus mengadakan shuro musawarah dengan seluruh elemen yang ada di sana sehingga bisa menemukan kalimat unsawa, kalimat yang sama dengan mereka, kalau tidak 100% ya mayoritas lah gitu. Mungkin sekarang lagi proses ke situ dan itulah yang disampaikan oleh PBNU agar bisa bersatu. Jadi wait and see begitu ya. Saya ingin ke Bang Fadi. Bang Fadi kalau tadi sikap PBNU seperti itu, tadi Anda dengarkan bin, saya mau menambahkan BNPT juga sempat mengeluarkan statement dari pemantauan BNPT, ada memang pihak-pihak yang berusaha menggalang simpati atas isu Taliban. Jadi ini sesuatu yang memang wajar, layak, diwaspadai. Ya, kalau menurut saya di era informasi yang sangat terbuka sekarang, semua orang mempunyai akses. Kita harus percaya kepada diri kita sendiri. Saya kira proses Islam di Indonesia, apalagi dengan dugaan, ada konfrontasi dengan Pancasila, saya kira itu semua sudah selesai. Islam di Indonesia sudah mengalami satu proses yang cukup panjang dan harus tidak boleh dicurigai seperti itu lagi. Tapi faktanya kan kita melihat ada beragam aksi teror belum lama ini yang semuanya kemudian. Kita harus melihat juga aksi teror itu aksi teror beneran atau bikinan. Yang mana menurut Anda yang bikinan? Ya kan banyak ada buku-buku juga yang mengatakan di Amerika sendiri ada teror factory, ada pabrik teror yang memang diciptakan untuk military industrial complex, untuk anggaran dan sebagainya. Jadi kita harus mencegah bahwa potensi itu pasti ada, tapi harus mencegah. Tadi Saudara Farhan mengatakan Cicendo itu pun masih bisa kita perdebatkan. Itu betul nggak merupakan satu murni ada pembajakan pesawat oleh kelompok di Bandung ketika itu. Itu masih ada yang mempertanyakan itu adalah pekerjaan pada waktu itu, di zaman itu adalah pekerjaan intelijen sendiri. Untuk menciptakan situasi seperti itu. Kalau itu masalah persepsi, antara persepsi sama fakta ya jangan diaduinlah repot. Ujungnya perdebatan nggak berakhir. Faktanya sekarang ada glorifikasi, itu harus diwaspadai. Tetapi saya sebetulnya ingin membawa ini ke tahap berikutnya dalam narasi publik khususnya di media digital. Saat ini glorifikasi tersebut terjadi. Tapi nanti akan ada juga sebuah counter narasi terhadap glorifikasi Taliban. Akan ada sebuah gerakan global melalui media bahwa Taliban akan melakukan pelanggaran hak asasi yang mendasar terhadap perempuan, anak-anak, kebebasan, dan lain-lain. Hal ini kemudian akan dimanfaatkan juga oleh kelompok yang memang merasa perlu melakukan kampanye tersebut di Indonesia. Kalau sampai itu terjadi, maka kita akan terus terpolarisasi nih. Antara yang tuduhan Islamofobia dengan tuduhan liberalisasi. Nah ini yang mengerikan sebetulnya yang akan terjadi pada kita apalagi 2024 akan ada pemilu lagi gitu ya. Nah jadi... Tapi kan sebetulnya isu apapun akan dengan sangat mudah bisa digunakan menjadi bahan polarisasi. Itu sebabnya glorifikasi ini harus segera dihentikan. Tapi pertanyaannya kita bicara glorifikasi, siapa yang sebetulnya mengglorifikasi? Saya kira ormas-ormas Islam terbesar, NU, Muhammadiyah, dan lain-lain. Tak harus jadi ormas sih Pak Bang Fadli. Menurut saya kita tidak perlu khawatir kalau kita yakin dengan diri kita. Oh iya? Saya kira masyarakat kita juga masyarakat yang cerdas gitu ya. Ada waktu itu orang yang misalnya terpancing atau terprovokasi untuk ikut ISIS ya. Jelas ISIS itu salah kok. ISIS itu salah dan kita harus lihat dan harus petakan Taliban ini justru yang melawan ISIS. Melawan ISIS disana yang menghancurkan termasuk ISIS itu disana. Bahkan pihak Amerika sendiri meminta pada Taliban untuk membantu di dalam proses penghancuran ISIS disana. Ya itulah, itu fakta. Tapi persepsi orang bisa beda. Kan itu kan, antara fakta dan persepsi ini yang akhirnya bisa menimbulkan hal yang merugikan untuk kita semua. Oke, oke. Kita akan kembali setelah pariwara. Terima kasih banyak Pak Kiai sudah bergabung di Matanajo malam ini dan menceritakan perspektif Anda dan NU soal Taliban di Afghanistan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Setelah ini kita akan dengarkan perspektif dari Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Muhammad Yusuf Kalla, yang waktu itu pernah terlibat langsung dalam proses perdamaian Taliban di Afghanistan. Seperti apa perspektifnya setelah pariwara? Terima kasih.